Intro Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel aku Kiara Leswara So, hari ini kita akan Allah tries episode Keberapa ya? Episode kedua mungkin ya Yaitu produk-produk dari Shishu Ini banyak banget So, ini sejarahnya adalah Aku tuh waktu itu baca komen di Youtube aku Terus, salah satu dari teman-teman Youtube aku Ini, kalian komen Kak, cobain lip tintnya Shishu Maaf ya kalau aku salahnya bacanya Itu cuma berapa belas ribu gitu Terus kayak bagus-bagus banget Terus, ya kita buka dulu dong kan Profile produknya, profile brandnya Oh, sudah bepom Terus kok murah banget gitu Dan produknya tuh banyak loh gitu Nggak cuma lip tint doang Akhirnya kayak kenapa nggak kita coba aja buat di Allah tries So, ya sampailah barang-barangnya Dan sampailah kita di video hari ini Biasa aku udah pake skincare So, can't wait to try Oke guys, so sekarang ini pertama dari foundationnya dulu Jujur aku lumayan kaget Karena ini foundationnya botolnya kaca Dan berat banget Jadi kayak berasa pas dibuka kayak berasa high-end gitu Karena feel-nya ya Terus ada dikasih gini-ginian Ini tuh kayak proper gitu loh Naruh packagingnya Dan aku tuh ada dua warna ya Aku ada yang warnanya itu natural Sama yang warnanya itu ivory Proper banget Ini berat gitu loh packagingnya Ini yang lebih kuning itu yang natural Yang ini ivory Feeling-feeling aku sih nih Aku tuh pake dua-duanya ya nih Karena yang natural terlalu kuning Yang ivory terlalu pink Kuning banget ya Tapi kalo di kamera sih gak terlalu keliatan Ini tuh agak kayak Kalian liat bisa gak ya Kayak lari-lari gitu loh produknya Dia kayak terlalu encer gitu Kalo liat disini juga dia Liat gak sih kayak Agak belentong-belentong kan Karena pas keangkat Jadi kayak Terlalu cair gitu loh Tapi Kayaknya ini salah gue juga belum baca claimnya ya Kita baca Oh bahan dasarnya tuh bahan pertamanya aqua Bahan dasarnya air tuh emang agak tricky biasanya Aduh warnanya aku gak bisa nih Kayaknya yang natural terlalu kuning banget Aku kayaknya coba pake yang ivory doang aja deh Ini aku pake brush dulu ya Aku bakal coba pake sponge di sebelah sananya Favoragenya tipis sih Dan dia emang gak gak claim full juga sih Cuman liat ya sih Kalo misalnya aku geser gini Dia tuh geser Jadi kita harus kayak lebih kering gitu Sponsnya kalo misalnya mau pake yang kayak gini Aku ambil yang ivory lagi Gak nutup sih guys Dia kayak kurang ngegrip gitu Kalimatnya apa ya Kayak gak nempel gitu di muka Terus agak banyak dulu baru bisa Kayak agak nempel Jadi bener-bener airnya tuh air banget Kam bisa juga kan agak bosah gitu Gak sih? Ini cocoknya buat orang-orang yang Ini sih kayaknya yang emang Gak berharap pake foundation-ish gitu hasilnya Kalo buat orang-orang kayak aku yang emang butuh coverage Dan butuh foundation yang ngegrip Karena kita oily gitu ya Jujur agak kurang gitu Ya the plus side Obviously adalah Dia bener-bener enteng banget di muka Biar-bener kayak kalian pake Skincare lah rasanya gitu Tapi the downside-nya ya gitu Aku kurang merasa Dan-dan Tapi sebenernya not that bad Kalo misalnya kita udah ratain Tapi ya it needs a lot of work And concealer So karena As I said Kita butuh a lot of work And concealer Aku bakal pake concealer Dan karena ini gak ada concealer-nya Aku pake dari SK yang vanilla Karakter di bawah mata Nih kalo kalian perhatiin ya Memang kalo misalnya water base itu Dia emang lebih tricky biasanya Cuma ini sangat-sangat Watery banget-bangetan sih Jadi kayak kalo kalian yang banyak Scars-nya gitu Menurut aku kurang cocok Pake base kayak gini Ada sih foundation-foundation yang kayak water base Tapi tetep nge-griff dan tetep ngasih Buildable coverage Kalo ini di aku sih kurang Nutup ya Lebih ke ngeratain warna wajah aja gitu Dengan makeup concealer di atasnya Dia aman sih Dia gak geser tuh Dia gitu karena dia itu tipis Si pori-pori aku tuh Dia gak bisa nutup Gak bisa ngisi gitu loh Kamu bisa lihat Gak Pori-pori aku Dan karena gak ada bedaknya Jadi aku pake bedak lain aja ya guys Kayak biasa bedak yang Biasanya gak pernah gagal di aku tuh Si make over yang hydrastay ini Oke ya Di setnya biasa aja sih Gak yang gimana-gimana Cuman itu sih yang Kurang suka jadi Kayak teksturnya itu kurang nutup gitu Sekarang kita mau pake alis Nah ini alisnya tuh judulnya Shish you eyebrow pencil brown Jadi I'm just gonna go use it Ada ininya Enak banget Ada serutannya Terus ada brushnya Ada 10 juga Karena Satu hal yang bikin aku males Pake pensil alis Biasa tuh karena males nyerutnya Tapi kalo udah ada di ujungnya Biasanya aku kayak Yaudah oke Kita bikin dulu ya Ini coklatnya sih gimana sih Kita coba swatch dulu deh Coklatnya dark chocolate Yang agak-agak warm ya Bismillah Gak keren alisnya Aku coba bikin pake Tipis-tipis doang gini guys Kayak mau biar Tuh kan Aduh soalnya terlalu Terlalu merah Buat alis aku Tapi gak apa Kita pasti bisa Hasis loh Soalnya ini kenapa aku pakenya Sistemnya begini Karena somehow Kalo pensil alis Biasanya Hasilnya lebih kereng ya Jadi aku tuh takut Kalo langsung Diteken gitu Kayak lebih creamy-creamy gitu loh Depannya kita biarin aja Biar lebih Natural gitu alisnya ya bu Better kita rapin juga nih Ujung-ujung alisnya Kayak concealer aja Biar lebih gres ya alisnya Jadi kuncinya itu Kalo misalnya kamu alisnya udah ada banyak rambutnya Kayak aku Pake di ujung aja guys Gak usah pake sampe ke depan-depannya Kalian tuh ntar yang bikin terlalu Bebel gitu loh Kalo misalnya Pencil alis kalian tuh terlalu tua warnanya Dipake di area yang butuh Definisi aja gitu Aku suka hasilnya Surprisingly Nah sekarang Kita mau pake eyeshadow Untuk eyeshadownya kan aku ada yang gini nih Yang palette favorite color Ini Yang warnanya lebih warna-warni Ini yang 8 color eyeshadow Dia lucu banget Chill banget kan Segede kartu ATM Tapi dia tebel Dalamnya tuh ada eyeshadownya Ini kayak shimmer semua ya Sama ada blush onnya Ups jatuh Jadi warna pertama yang aku mau ambil itu Warna yang paling mudanya dulu nih Eish 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 Jadi pake warna ini dulu Aku mau coba pake nih Buat di base-nya Ini gak aku pake Aku gak suka warna kayak gini Kita ganti warna Bentar Aku pake warna yang ini aja Karena warna yang terlalu putih gitu Ini ya Ini ya Ini tipe formulanya yang ini sih guys Tapi yang shimmer gitu Jadi Tapi gak shimmer-shimmer banget Jadi It's a little bit hard Untuk keluarin warnanya Aku agak gemes nih Aku pengen cuciin Kalo daripada yang favorite color ini Apakah lebih Keluar gitu warnanya Teksturnya sih Lebih creamy ya Tapi Coba gitu coba ya Yang ini Sekarang aku ambil warna yang agak lebih tua Ini menurut aku jauh lebih keluar sih warna Dibandingkan faat yang kecil-kecil ini Tapi ini tuh gak ada warna matte-nya guys Jadi kita harus blend-blend aja gitu Biar dia gak terlalu kereng Sekarang kita coba di yang sebelah sini Aku mau coba bikin warna abu-abu gitu kali ya Bismillah aja Kita bikin ini dulu Transition Oh definitely lebih pigmented Sebelah sini Langsung keluar Langsung kayak nempel gitu Nempel sih itu juga penting Karena warna keluar dan gimana Tapi kalo gak nempel gitu tuh Kayak kurang berguna ya Si abu-abu sekarang Bismillahirrahmanirrahim Mata gue semoga gak gagal Keliatan Oh giving me 2008 vibes Dulu tuh kayak eyeshadow tuh Aku selalu bikin Kalo dananin lemahku gitu misalnya Selalu bikin warna Eyeshadow silver Gue gak tau gimana dan kenapa Kayak It's a thing gitu Karena kalo misalnya ngeliat Orang didandanin gitu Di majalah Dimana itu Biasanya tuh silver Silver vibes gitu loh Terus kayak sekarang Kalo bikin kayak pake silver Kayak uh Didikin nostalgia banget gitu Karena sekarang kan Most likely orang tuh pake Wash of brown Pake warna Terrakota Yang emang warna-warna Earthy gitu loh Jadi Nyambung banget sama Skin tone kita Yang mostly tuh Warm undertone kan Sedangkan kan kalo abu-abu gini tuh Kul undertone kan Misa liat sendiri gak sih efeknya Kanan-kiri tuh beda banget loh Komor aku Ketika kalian pake yang Kayak gini Kayak agak Pucet gitu jadinya Sama ini Kayak lebih hidup kan Ya gak sih Komor aku sih gitu Sekarang aku mau ambil yang hitamnya Bismillahirrahmanirrahim Semoga gak feel Ini semua lagi-lagi Semuanya shimmer ya Aku gak pake paten tadi ya guys Karena aku agak Susah keluarin warnanya Jadi aku pakein aja Sekarang mau kita blend dikit Terus kayak jaman dulu tuh Kayak gak begitu Ada warna transisinya gitu loh Aku liatnya jadi kayak Harsh banget Eyeshadownya Tambahin dikit ya Kayak tambahin sedikit hitam Pake Spons applicator Kalian Harus biasain ya Melihat aku Kanan-kiri beda Eyeshadownya Karena biar bisa kita Ngetes warnanya Gitu loh So I'm sorry Terus sekarang kita Ambil sedikit Brush yang blending Semoga gak berubah menjadi Mata ojan ya Tambahin sedikit tuh Warna yang silver Silver Campur putih Aku mau bikin silver muda Aku mau coba Basahin brushnya Apalah produknya Kayaknya kurang ngeblend gitu Gak baik sih Kayaknya kurang creamy gitu Tambel Magfix Plus Silver I don't know Not my favorite Tapi yaudah Yang sebelah sini Pake si Warna dark brown Aku juga perlu definisiin dia Aku gak boleh meninggalkan dia Begini aja Kita basahin juga deh Yang emas Kayaknya Kayak agak off gitu loh Yang warna ini Aku kayak galah Apal aku hapus aja Kayaknya yang sebelah sini Mau aku hapus sih guys Aku bakal bikin kayak gini aja Gak apa deh Biar aja Sekarang aku mau pake eyelinernya Ini Divine Waterproof Smudgeproof Intense Light Fabulous Liner Soft Pen Brush We shall see Wow That is black Hitam sih Ini Gampang sih Eyelinernya oke Yeay Gue benci But I'm a look Yang sebaas ini Bener-bener gak suka banget Enggak deh Gue mau jauh-jauh dari Silver Eyeshadow It's just not for me anymore Now that's 2021 Gue keritingin bulu mata Si Bone-Bone tuh lagi tidur Di atas TV Eh di meja TV Ini kayak gak mau Gak mau gerak gitu loh Reset banget Dari tadi pagi Aku lagi nonton lagi Jusuk Terus dia kayak gitu Sekilas info Aku lagi suka Kayak maskara Aku tarik Kayak gini Terus Aku pikir-pikir gini Jadi kayak cartoon gitu loh Belumannya Jadi kayak lifted ke sana Maskaranya kurang Heboh kalo lebut Sleraku Aku soalnya sukanya Yang judar gitu Kayak pake bulu mata palsu Ya coba kita ketengahin ya Ini kalo pake maskara normal kan Bener That bad sih kalo dari samping Cuman ini udah terlalu tebal Eyelinernya Jadi kalah Dan aku to be honest Aku lebih suka yang lebih Volumizing Dan lebih lifting lagi Hasilnya So ya That is that Aku ada ini Shishu yang Blush on ini Kenapa dia ada Kretak-kretaknya sih What is it? Ooh Surprise Ada ininya Kaget Ada ini ya guys Aku gak pake nih Aku suka pake beras sendiri Jadi ini aku mau pake Warna peachnya dulu Picks up nicely Bagus Kepick up gitu Terus balik sebelumnya Ini sih udah keambil ya Harusnya Warnanya kemana Wah yaudah heboh banget Kakaknya Tapi warnanya kemana Kayak kebanyakan yang kayak sheennya doang gitu Tau gak sih kayak putih Mengkilap Gak apa Ayo kita coba yuk Warna pinknya Nah pinknya Pinknya geser juga Gak nempel Lihat gak sih nih Kalo aku sapuin tuh Kalian bisa lihat gak Asapnya Sini Kita coba dulu deh Di produk yang ini Ada blush onnya juga Ini matte deh kayaknya Jadi kita coba ya Bismillah Bismillah Semoga bisa Kita coba yang muda dulu Sekarang coba yang ini I don't know guys Aku baru-baru lagi mencoba Untuk bikin dia works Tapi it's just Blotchy gitu Gak bisa merata gitu Dia kayak gak mau nempel gitu Warna jadi gak bisa diatur Kayak Coba deh Kita coba ganti brushnya Yang lebih soft Ya warnanya ada Iya Tapi kalian gak bisa kontrol Itu dengan brush kalian Karena kayak dia Nempelnya tuh kayak Pas kalian giniin Dia tuh gak nempel langsung Tapi dia kayak agak kegeser dulu Sebaru kayak harus kayak agak tekan gitu loh Aku gak tau sih kayak Penjelasan aku make sense atau enggak Tapi itu yang aku rasain Dengan produk ini Sekarang aku mau coba pake Yang warna tadi Tapi Apa namanya Pakai brush yang ini Ini keangkat kan Keangkat kan Tapi kayak dia Kayak gak mau ampe atas gitu loh Dia kayak Kalian set gak sih Kayak gebeleng gitu Dia kayak Nge-depositnya disini doang Kayak gak bisa disini Padahal biasanya aku tuh bisa Kayak mau ampe ke gimana juga bisa Gitu gue merasa Aku mau pake bronzerku Karena disini aja gak ada Aku pake kabonya SK Ini tuh bisa kayak nempel Dan kalian bisa atur gitu loh Dan dia kayak gak Lari-larian Mas kalian aplikasiin di muka gitu loh Oke Sekarang kita akan mencoba Produk bibirnya Jadi disini kan ada banyak banget nih Dari matte lipstick Matte lip cream Lip tint lah Pertama ini ada yang Sissue Define Lip Cream Ini light Pigmented matte Ini kemasannya itu Kayak gini Teksturnya cair banget Ini sih hampir kayak lip cream ya Eh hampir kayak lip tint ya Ini gak sih Terus mau cobain juga Tekstur si lip cream yang Sissue Lip Cream ini Ih lucu banget Ini lucu banget Kemasan Tekstur gitu gemes Gak pake tulisan Ada hati di atasnya Ini aku suka nih kemasannya Nah ini lip cream Yang agak-agak musih gitu Gak-agak musih ini Sorry-sorry Tadi itu ada gumpal doang ternyata Ini juga enteng banget Hampir kayak lip tint Pipis gitu maksudnya Terus aku juga ada lipsticknya Yang bener-bener lipstick Balet lipstick gitu Kayak gini tuh Ih enak banget The packaging tuh Glacenya oke Glacenya bentuknya kayak gini Shissue Glacenya Kita coba aja Ini juga tipis banget Gak tebel loh Glacenya Jadi lebih kayak lip oil gitu Vibe-nya Terus kita Nah ini dia yang tunggu-tunggu Lip tint Kita mau coba lip tint ya Bentukannya kayak si glossnya Wow Oh gelap banget warnanya Coba ya Wuhh namanya aku Ini air banget sih Soalnya ini kayak aku pake Aku bisa langsung liat Ini keserap dan langsung keliatan kulit aku Ya kan Sepertama Kita coba lip tintnya dulu Karena biar tau Kalau langsung ke bibir Ini warnanya Honey peach Yang bikin gue kaget Tekstura Literally ya Kalian rasanya kayak lagi ngolesin air putih Sumpah Gak ada coatingan hal sekali ini Kok kalian mau nipu orang Kayak ini warna bibir asli aku Gitu Bisa nih Ini langsung bener-bener kayak Mana Gak pake apa-apa ini mah Tuh Cakep banget tapi Mesti cakepnya in a way Saya ini tetep kayak Dia gak terlalu ngecoat yang atas Tapi Sumpah ini bener-bener kayak warna bibir asli Jadinya Ini aku definitely bakal pake Ihhh Suka banget Aku tau ini warnanya pasti gak akan cukup Kalau buat ada orang Kita akan coba juga warna lainnya Tenang aja Mirsa Ini warna magenta Kayak gue kasihkannya beli lip tintnya doang nih nanti Pada lip cream juga Nih ya Kalian liat ya Dia gak bisa ngecoat yang atas aku Karena Gak tau jadi ngegumpel di atas ini Tapi kayaknya yang buahnya dia bagus Dan ini menurut aku Kalian bagusnya pakenya gini sih Coba ya Si Sotoy ini beraksi Kalian pake coatingnya sedikit lip cream Biar dia kayak nutupin si yang pecah-pecahnya Jadi kayak agak gotik gitu ya Lipsticknya aku gak suka balunya deh Kurang suka Kalau lip tintnya aku suka banget Kita coba lip creamnya deh I don't like the color I can't tell right away I don't like the color Kok gini ya Kayak gak nutup gitu banget Cobain-cobain lip cream yang gini sekarang Lip cream yang divine Tuh rasanya kayak pake lip tint juga Tipis sih Sebenernya nothing wrong sih Cuman Kalau kalian harapin ini lip cream yang Matte lip cream yang kayak ngecoat Dan gimana gitu Ini bukan Ini kayak menurut aku kayak hybrid Antara musih lip tint sama lip cream Super enteng sih Aku sekarang mau pake si Apa? Lipsticknya lagi Ini ada warna lain tuh lipsticknya Ini ada warna rusty rose Tadi kan yang brown Sekarang warna rusty rose yang ini Oke Loh lipsticknya berat banget Tapi Enek diiniin Dan aku gak bisa baunya Maaf ya guys Justru baunya tuh gak ada wanginya Aku kalau lipstick suka yang wangi Atau yang kayak wangi permain gitu Aku suka Kalau gak ada tuh aku kayak Aku gak suka bau wax gitu loh Aku tuh dari dulu gak tau Tapi emang aku tuh gak bisa banget Sama bau play doh Aku suka main play doh Tapi aku gak suka baunya Terus bau-bau lipstick yang bau waxy gitu Aku gak bisa guys Jadi Orangnya gak sih kayak gerti gue kayak aku Sekarang kita cobainin aja Yuk lip glossnya Karena belum bener coba Wow Ini juga kurang wangi sih Kayaknya gue oke-nya lip tint-nya doang deh guys Kalau lip produknya Saya suka minta Kita pake dia aja Lip tint-nya yang Honey peach Nah lip tint-nya kayak dewangi lagi Beris-nya gitu loh Aku gak tau deh Udah paling bener Aku bakal rapin bentar And I'll get back to you guys Oke guys So this is the final look As you guys can see Ini aku mau Liat sedikit sih Harganya Harga-harganya Paling mahal itu Ya Si foundation-nya Rp44.900 Saya tuh kayak Rp20.000-an Semuanya gitu Dan Ya To be honest I cannot expect much from that The only thing yang aku Lumayan suka Kayak I would definitely use it again Itu kayak lip tint-nya Yang honey peach Ya simply buat sehari-hari aja Dan dia enteng banget-bangetan Ya sama alis ya Alis aku suka Ini Rp4.900 harganya Sisanya To be completely honest Aku kayak Hmm Aku kurang sih Kayaknya kalian juga bisa lihat performanya Kalau emang ini produk-produknya works di kamu Good for you Keep using ya Tapi kalau misalnya Kamu baru ngebeli Dan kamu butuh referensi Gitu ya Kalau di aku sih kayak gini gitu Performanya Gitu sih Ya Rp20.000-an sih Tapi harganya Jadi kayak Kalau kalian emang mau Ya silahkan All in all Thank you so so much for watching Semoga kalian had a great time What else should we try Ya gak sih Kalian kalau mau aku coba merek makeup apa lagi Boleh banget komen di bawah Baik itu Yang drugstore Yang lokal Yang affordable Atau kalian mau kapan-kapan coba yang high-end Let's go I'm all in Let me know down below And ya jangan lupa di subscribe Dan nyalain tombol notifikasinya And I will see you guys soon On my next video Bye guys Annyeong Stay safe ya Bye guys selamat menikmati